Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar bagaimana cara menceritakan isi fabel. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu fabel, ciri-ciri fabel, dan unsur intrinsik dalam fabel. Nah, jadi Mi sangat berharap kalian masih ingat apa itu fabel. Fabel adalah suatu cerita pendek yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Nah, kita juga sudah mempelajari beberapa contoh fabel di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi fabel yang telah kita baca. Tapi, kita perlu memahami bahwa sebelum menceritakan isi fabel, kita perlu mengetahui isi fabel terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui atau memahami isi fabel? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memahami atau untuk mengetahui isi dari fabel. Yang pertama, yaitu membaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Jadi, jika kita ingin mengetahui isi fabel, maka kita perlu membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir dari isi fabel itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, cara yang kedua, yaitu mencatat nama-nama toko yang ada di dalam fabel. Nah, biasanya di dalam fabel itu, setiap toko atau hewan-hewan yang diceritakan itu mempunyai nama-nama tertentu. Nah, jadi kalian harus mencatat nama-nama toko yang ada di dalam fabel itu sebelum kalian menceritakan kembali isi dari fabel itu. Kemudian, cara yang ketiga, yaitu mencatat sifat-sifat toko di dalam fabel. Nah, jadi, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa setiap toko yang diceritakan di dalam fabel memiliki karakter atau mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, kita juga perlu memahami sifat-sifat dari toko yang ada dalam fabel sebelum kita menceritakan kembali isi dari fabel yang telah kita baca. Lalu, yang keempat yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang dialami oleh toko di dalam fabel. Nah, jadi kita harus memperhatikan peristiwa itu, peristiwa apa saja yang terjadi di awal cerita sampai di akhir cerita supaya kita dapat menceritakan isi fabel secara keseluruhan dengan baik menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian yang kelima, yaitu menceritakan kembali isi fabel dengan bahasa kita sendiri. Jadi, setelah kita membaca secara keseluruhan, kita mengetahui nama-nama toko, karakter-karakter toko, kemudian peristiwa yang terjadi, maka yang terakhir adalah kita dapat menceritakan kembali isi dari fabel yang telah kita baca dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara menceritakan isi fabel yang telah kita baca. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan setelah ini jangan lupa klik subscribe supaya kalian dapat melihat atau mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya yang akan Miss Lia berikan di dalam channel ini. Terima kasih semuanya.